Bang B gimana? Soal ramadhan nih Bang B. Soal ramadhan nih Bang B, dikit Bang B. Iya tadi Bang B. Jadi muse nih, masih suka tegang gak? Enggak sih, maksudnya ya nervous mau apa sih, nervous ya orang. Barak Obama aja, lagi speed saja bisa nervous kok, cuma memang kalau kita lebih terbiasa Jadi, tinggal bagaimana kita bisa mengkontrol rasa cemas dan rendahkan kita lah. Ada cara khusus gak sih menghilangkan nervous? Gak sih, biasa untuk awal doang sih sebelum masuk. Tapi begitu dengan spanggung sih, yang penting kita kan udah tau nih tujuan kita apa disitu. Jadi, ketika kita udah tau kita mau ngapain, kita mau usah materi, Ya insya Allah kita tidak akan gugup lah. Bang B, bulan ramadhan saat ini mungkin seperti apa Bang B? Di lokasi ini, pasti perbedaan mungkin antara tahun lalu dan tahun ini mungkin. Ya bedanya mungkin cuma lebih ke ini ya kali ya, lebih ke.. Sekarang, kita buan puasanya bareng sama keluarga besar seseorang kita gitu. Padat job gak sih? Mungkin pilar ini lebih padat job gak? Jadi, jaga stamina nya seperti apa? Untuk ini saya gak se.. Gak setinggi traffic nya ketika 2021 ya. 2021 waktu itu saya sempet menguat program menguat buah puasa. Tapi ini kita lebih.. lebih nge-forsir lah. Karena supaya kita ada quality time juga bareng sama anak lah. Dan stamina nya juga suka ngajak anak ke lokasi syuting gak sih? Kadang-kadang, kadang-kadang ada lagi.. 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 Gak rewel. Tapi L jangan gak rewel sih. Kita sering beberapa kali kalau lagi lokasinya enak, Lokasi memungkinkan untuk bisa istirahat ya, Kita pasti bawa L ke lokasi. Kenapa bilang suka ajak L? Maksudnya tidak takut, tidak mau kehilangan momen.. Iya karena itu lagi lucu-lucunya kan? Jadi ini kan fase dimana dia lagi bener-bener.. Butuh yang namanya.. Deket sama orang tuanya kan? Jadi kita tidak ingin melepaskan momen.. Momen spesial ini lah. Momen indah ini. Berarti sebisah mungkin.. Pernah pasti mungkin kerasaannya mungkin syuting.. Tapi juga harus.. Tinggalin bebi yang sendiri. Ya kadang-kadang.. Kita perlu kasih.. Ya pemahaman aja sih. Kadang-kadang anak segitu dikasih paham.. Dia ngerti loh. Contohnya gimana? Kayak misalnya kita bilang.. Papa bunda kerja dulu ya.. Dia.. Oh iya.. Katanya dia.. Papa bunda.. Cuting.. Dia ngomong gitu.. Papa bunda.. Cuting.. Iya.. Terus kayak misalkan dia percantain.. Tadi dia nonton.. Kita akan tanya.. Abang tadi nonton.. Dia.. Abang nonton.. Gimana tadi nonton.. Dia.. Apa.. Amma cewek.. Misalkan dia kan ada yang sama cewek.. Misalkan dia.. Jadi dia udah mulai ngerti.. Udah bisa bedain mana bundanya.. Mana cewek lain gitu ya.. Tau.. Tau.. Tapi dia tau kok.. Dia tau itu cuting.. Itu cuting.. Cuma kadang-kadang kalo lagi ngeliat.. Bundanya adegan yang misalkan lagi nangis.. Lagi sedih.. Dia pasti gak mau liat.. Biar rencana lebaran harus dikit dong.. Lebaran akan seperti apa sih.. Iya.. Belum tau.. Belum tau.. Mau mudik.. Mau mudik.. Mau mudik juga ke Medan.. Kabung alaman saya di Medan.. Orang itu udah pada saya boyong kesini kan.. Tinggal di rumah saya sekarang.. Kecil.. Kalo mudik.. Keci anjur ya paling.. Ke.. Kabung alaman istri.. Tapi belum ada rencana berarti Bang Bi.. Belum tau.. Belum tau.. Belum tau nih liburnya kapan.. Soalnya.. Soalnya kita masih nyetok kan.. Makasih ya.. Makasih ya.. Makasih ya.. Makasih ya..